Kata beliau Ibn Qayyim Rahimahullah Sambil mungkin anda catat Yang pertama Bahwasannya Sebagaimana beliau sebutkan Bukanlah termasuk Adat kebiasaan Nabi SAW Untuk menjadikan makanan itu Dengan satu jenis makanan Sebagaimana telah kita lalui Kalau makan satu jenis makanan Makanan yang sifatnya panas Kalau terus menerus demikian Ini bukan termasuk Adat Nabi SAW Kebiasaan keseringannya Memang hal ini membutuhkan dalil Karena memang pada kenyataannya Nabi SAW makan panas Dengan panas Dingin dengan dingin Tetapi yang lebih sempurna Dari sisi Kauniyah Dari sisi Tajrubah Yang sudah diujucoba Ternyata Makanan Nabi panas dingin Itu yang paling sempurna Walaupun Nabi SAW juga Kadang makan panas dengan panas Akan tetapi Kata Ibn Qayyim Rahimahullah Bukan termasuk Kebiasaan Nabi Untuk menjadikan dirinya Makan satu jenis makanan saja Mika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton